Halo guys, di video kali ini kita akan bahas nih salah satu hero assassin yang dia ini tuh justru bagus banget buat kita jadiin sebagai roamer nah, di MPL pun juga hero ini udah beberapa kali muncul ya terutama tim alter ego yang dipake sama Rashi ataupun Pablo Sky juga di Geek Fam pernah juga untuk pake Selena nah, disini aku akan bagiin nih gimana sih cara bikin Selena kalian itu bukan jadi abang-abangan roamer yang cuma jalan-jalan doang dan damage-nya gak sakit nah, untuk urusan skill 2 disini ya bukan kehalian saya untuk ngebuat kalian biar bikin kena terus tapi kalian harus latihan sendiri kenapa? karena ya ini masalah feeling akurasi guys kalian kalau misal pengen akurasinya tinggi ya sering-sering main di kelas dulu ya kalian bisa baca pergerakan musuh itu pasti skill 2 kalian bakal banyak kenanya dibandingkan enggak oke, disini aku akan bahas dari settingan emblem nah, karena Selena disini kan kita fokusnya bakal lebih ke arah roamer ya nah, roamer damage dan open map gitu ya nah, kita pake custom assassin emblem susunan terennya agility, master assassin, dan impure rage agility tujuannya jelas untuk mempercepat kita dalam melakukan rotasi untuk master assassin ini adalah untuk kita tuh lebih mudah pick off hero musuh terutama hero-hero yang SP-nya itu tipis ya kayak marksman, terus ya mage, terus seperti juga jungler yang damage itu bagus banget buat kalian yang suka main pick off atau di early game itu kalian udah bisa rusuk nah, tapi Selena juga punya banyak kelemahan guys terutama dia enggak bisa TP open map-nya terbatas dan hero ini memang lebih diuntunginnya untuk di early game ke mid game-nya doang kalau dia udah late game dan kebetulan draft pick-nya banyak hero tebal aku rasa hero ini agak kurang ya, bukan kurang sih, agak susah oke, karena kita udah tau emblem-nya seperti ini kita akan bahas susunan gold-nya dulu nah, gold disini aku rasa Selena itu cukup gimana ya ya, cukup banyak perubahan lah oke, kita akan bahas dari sepatu apa yang bagus untuk Selena nah, kita beli gold dulu ya biar banyak nah, untuk kalian yang udah tonton video aku di beberapa season yang lalu aku udah rekomendasiin settingan seperti ini nah, disini aku bukan bilang susunan ini udah agak bagus ya susunan ini masih oke-oke aja kok cuman, aku pengen ada perubahan yang pada intinya Selena ini tuh tetep bisa ngasih damage yang tinggi nah, untuk sepatu kita lihat disini sepatu sepatu kita pasti bakal menggunakan pasif from dire hit tujuannya adalah biar kita sendiri itu bisa ngasih damage yang tinggi ke musuh pada saat kita berhasil mengenai lele-nya nah, sepatu disini itu ada dua sepatu yang bisa kalian pakai sepatu penetration dan sepatu mana untuk aku saat ini sendiri itu lebih seneng pakai sepatu penetration ya, meskipun untuk di early game agak sedikit ya, bukan agak sedikit lagi sih lumayan sering recall biar biar apa, mananya terisi lagi kan ya biar kita bisa spam-spam gitu nah, kita beli tetep di Arcan Boost disini karena aku memang ngincernya dalam damage ya nah, terus ngakalinnya gimana bang biar kita setelah beli sepatu penetration tuh kita masih punya mana lagi nah, jangan terburu-buru buat beli jenis 1 nah, untuk season lalu kan aku rekomendasi ininya jenis 1 tuh tapi kan disini aku rekomendasinya sepatu mana oke, nah karena disini aku udah pakai sepatu penetration di awal otomatis kita gak punya backup mana kita langsung aja beli lightning truncheon lightning truncheon ini tuh kalian dapet 400 mana guys ini bener-bener ya ngebantu banget lah untuk kalian dan ada cooldown reduction-nya serta dia peningkatan damage yang menurut aku cukup signifikan yaitu dari pasifnya yang namanya resonate nah, terus setelah itu apa bang yang kita beli nah, baru kita beralih ke jenis 1 jenis 1 ini ini salah satu item yang menurut aku itu wajib sih ya untuk hero-hero damage early terutama assassin ya karena hero ini tuh bisa ngasih penetration yang tinggi dan bisa ngurangin magic defense musuh nah, terus disini nih yang aku suka dari selena karena dia ini tuh bisa one hit ya sorry, bukan one hit one combo ya karena kalian bisa kena nilai terus kalian bisa pandai-pandai sendiri gitu nah kalian bisa beli yang namanya stream skype buat menunjang mana kalian culture reduction kalian serta disini bisa ningkatin basic attack kalian tuh bakal semakin sakit nah emang bisa yang namain basic attack ya bang nah ya udah jelas main dong yang kalian bisa lihat ya disini kita akan kasih bot nah kita gak akan beli build banyak biar damage kita gak terlalu sakit nah pada saat kita habis kasih skill 1 terus kita pakai skill 1 dalam mode manusia itu damage-nya akan sangat sakit guys oke kita coba lihat di damage bot ya nah jadi kalau kalian pada saat udah ngasih skill 1 kayak gini nih terus kalian skill 1 pakai mode yang abyss atau iblisnya lah ya sebutnya kayak gitulah nah disini itu damage kalian akan semakin sakit nah kalau gak ada itu damage-nya biasa aja guys nah jadi kayak gitu jadi setelah kalian pakai skill 1 ini terus kena misalkan nih terus kalian tuh bisa slide-slide dulu baru skill 1 nah itu biar dapetin damage yang gede nah jadi cara kerja dari starryum skype ini adalah pada saat kalian habis kena skill kan terus pasifnya nah itu keluar true damage inilah yang ngebikin kalau kalian ketemu selena yang pakai starryum skype udah jaminan untuk dapetin kill nah terus jaminannya biar lebih gede lagi apa bang beli holy crystal holy crystal ini itu bener-bener meningkatin magic power kalian bener-bener signifikan guys karena dia modelnya itu percent artinya nanti semakin banyak kalian punya magic power itu juga akan semakin gede juga kan damage yang kalian hasilin oke dan disini yang harus kalian tahu juga ya main selena gak cuman asal-asal pakai trap disini doang terus udah itu enggak ya guys ya intinya kalian harus bisa baca situasi kalian harus bisa baca situasi lah intinya untuk harus taruh dimana lele ini biar dia tuh bisa open map untuk tim kalian atau setidaknya kalau ada musuh yang lewat itu bakal kena gitu nah jadi buat kalian yang masih ibaratnya bingung nih ya gimana sih cara manfaatin damage dari selena kok aku gak sakit ya tapi kalau di MPL di publik itu kok sakit banget ya bootnya seperti ini guys nah untuk pull terakhir apa bang pull terakhir sih disini aku biasanya selalu beli winter ya karena di menit-menit akhir itu ya kalau semisal musuhnya sama-sama bisa main ya pasti kalian tuh sekalinya lepas tuh bakal di gas guys jadi kayak kalian tuh pasti bakal di ya bakal di di bulatnya kayak gimana ya kalian tuh sekalinya lepas gini di winter tuh pasti kalian bakal disikat gitu jadi kayak gak diberi kesempatan hidup nah jadi susunan-susunan terbaik ini ini udah aku kasih ya dan silahkan dicoba susunan bootnya sini aku udah jamin damage-nya tuh bener-bener sakit banget guys dan buat kalian yang udah nonton video ini jangan lupa tinggalin like dan share ke teman kalian 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 dan share ke teman kalian